Intro 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 di dalam tempat kita langsung ambil aja mana Mas Oh itu ya Allah Oh ya sakitnya teman-teman coba lihat panas banget badannya dok mau periksa tasnya ketinggalan coba sembuh ya sembuh ntar dapet rumah dapet rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semua mudah-mudahan sehat selalu ya jadi dari kemarin banyak yang nanya ya perkembangan untuk kucing yang lumpuh yang ketabrak itu nah ini kebetulan aku mau kesana buat ngejenguknya sekalian kita mau lihat kucing yang kita rawat juga yang sakit puluh itu itu kata dokter kayak ada bermasalah sama ginjal ya karena diridirasi parah tapi selaput matanya tuh nggak naik makanya nih aku mau kesana mau coba mau cari tahu informasinya ya teman-teman kita ke klinik lagi ya dari kemarin kita bulat balik klinik tapi ya nggak papa karena mungkin tugas kita sekarang lagi di sini ya selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ini bocah-bocah udah sakit ya gimana kucingnya nih bukan 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 kalau di atas kali ya nih ruangan v-nya kosong buat kucing kaya ini kita ke atas mereka ada di sini nih di ruangan ini hai 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 tuh mereka Hai pos yang dirawat kemarin teman-teman sakit flu parah ya Hai kusia lagi minta-minta makan di rumah makan Hai cipu semua ya bus PEMBICARA 1 Ya Alhamdulillah sekarang Udah dirawat ya Pus Jadi kata dokternya tadi Kemungkinan ada masalah di ginjalnya Eh, dirawat dulu Itu yang satu udah bunyi-bunyi Udah manggil-manggil aku Biarin aja Dirawat dulu Yang satu udah manggil-manggil Nah ini Ini yang Kemarin ada belatungnya itu Teman-teman Kondisinya sih Sehat ya, cuma lukanya belum Kering Ini Nggak tahu sampai kapan Nanti Dirawat Karena Kakinya itu kondisinya Parah ya Kayak ada Tulang punggungnya itu Kayak patah juga Eh, awas Senang dia Dimanja-manja Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman udah ya dia masih kangen temen-temen nggak mau ditinggal tapi dia masih harus dirawat karena lukanya yang parah ya supaya apa sembuh total dulu walaupun nggak total paling nggak udah nanti agak lebih baik ya ya udah temen-temen nih kondisinya mereka ya tinggal dulu push besok tengok lagi nih Alhamdulillah udah sampai rumah ya aku kalau keluar itu nggak bisa lama karena disini lagi ada kucing yang buta itu ya takutnya awus jadi nanti disaat disini dari rumah nih kita ngasih makan yang minum yang kucing buta nanti gampang pergi lagi buat kadang ngasih makan kucing yang di jalan-jalan buat tinggal-tinggalin makanan mereka ya udah teman-teman ini aku makasih banget ya udah nonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe dukung terus channel ini supaya makin berkembang dan semoga kedepan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong untuk berikutnya kita lagi ngupayain Nadia kucing anak kucing sakit prolog jadi jauh di daerah Depok Depok aku bener-bener gak bisa kesana karena lagi padat banget ya banyak yang dirawat yang di rumah juga buat ngurus-ngurus mereka makanya kita lagi ngupayain gimana caranya itu kucing bisa sampai sini ditunggu videonya